Halo guys, dua kali melakukan flashing buat saya hape ini geleng-geleng kepala teman-teman ternyata saat saya bongkar hape ini sudah dalam kondisi hancur lebur seperti ini nih aduh jadi IMMC ini kemungkinan pernah dipanaskan terlihat banyak sekali amtek atau cairan fluk disini oke kondisinya seperti ini dan hape ini adalah Xiaomi Note 3 dalam kondisinya bootlop jadi disini hanya logo Mi tanpa ada loading Android di bagian bawah yang ditampilkan oke musim hujan teman-teman di luar oke coba kita akan hidupkan jadi kondisinya hanya logo Mi walaupun dibiarkan sehari semalam terus seperti itu tanpa bisa masuk ke menu teman-teman oke dan caranya kita akan mengakali sekaligus kita akan ganti IMMC ini menjadi 64GB teman-teman jadi ini memang dirilis sudah lumayan lama sudah tidak mudah lagi untuk tipe dari handphone Xiaomi Note 3 ini tapi coba kita akan ganti dengan IMMC yang 64GB jadi nantinya HP Sultan teman-teman oke ini dia isinya jadi biasanya ditutupi kaleng seperti ini karena ini sudah dicopot oke maka terlihat isinya ini dia isi yang akan kita pasang berkapasitas 64GB oke klm untuk jenis isinya dari Samsung oke kita akan lepas udah teman-teman saya telah lepas untuk IC nya masih tuh masih ngebul masih ngebul namun bahasa Indonesia nanya masih menguap 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 nah pokoknya masih kene ngebul oke ini dia IC nya kaki-kakinya sudah dalam posisi rata untuk cara bongkar dan pasang IC teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya jadi disana ada paket khusus cara buka dan pasang IC ini IC yang baru dan tadi IC yang bekas teman-teman oke mari kita program untuk IC yang cabutan atau istilahnya kita baru lah karena ya baru bukan yang bekas dari handphone ini maksudnya tapi sebenarnya ini IC cabutan dari Xiaomi kalau tidak salah Xiaomi juga oke nah terlihat Xiaomi Note 4 atau Xiaomi Redmi Note 4 jadi untuk internalnya ini adalah 64GB jadi kita akan kosongkan IMMC ini dengan cara kita IMMC factory reset oke 64GB disini size nya teman-teman perhatikan dan sekarang kita akan IMMC factory reset teman-teman oke kita tunggu beberapa saat supaya IMMC ini benar-benar kosong karena kita akan pergunakan di HP Xiaomi Note 3 teman-teman setelah itu kita akan erase teman-teman setelah disana keterangannya aduan oke erasing boot 1 boot 2 sedang berlangsung agar lebih stabil kita pilih ini doggy IMMC nya supaya lebih stabil kita ke klik user area dan kita pastikan apakah partisi ini sudah benar-benar hilang nah sekarang menjadi kosong teman-teman oke sudah sekarang benar-benar kosong kita cek sekali lagi teman-teman jadi sudah kita cek menan tes nya supaya apakah kesehatan dari IMMC ini masih dalam posisi baik keempat-empat nya apakah hijau semua nah hijau semua jadi tidak ada rapot merahnya kalau sudah seperti ini kita ke factory image teman-teman dan untuk brand atau platformnya kita pilih Qualcomm setelah itu kita akan masukkan primware nya yang disimpan kalau tadi tidak salah di E teman-teman apa di D ya kayaknya di O ini nih benar di E untuk raw program nya kita pilih disini mana oke ini tadi terlewat teman-teman nah ini kemudian untuk part nol nya part apa sih ngomong nah reseh ini bahasa Inggris sebenarnya kita sama kita akan inputkan disana untuk partisinya sudah masuk teman-teman tuh anak saya sambil miluan shooting tuh oke setelah itu kita ubah tuh kecepatannya menjadi 8 bit supaya lebih cepat dan kita play white teman-teman disini kita akan tunggu teman-teman jadi proses ini memang sekitar 2 sampai 3 jam 2 jam lah kalau 1 jam setengah tergantung dari jadi speak hand eh speak speak hand PC nya atau laptop nya palelolnya tiris gimana ya hujan teman-teman di luar aduh oke proses write primware nya sedang berlangsung teman-teman teman-teman jadi setelah IMMC ini terisi untuk primware nya maka saat dipasang bisa langsung hidup teman-teman tapi untuk IMEI nya saya kurang tahu apakah nanti dia muncul atau tidak karena untuk IC yang tadi kita tidak berhasil selamatkan untuk backup-an file security nya karena mengingat IMMC nya sudah sangat loyo kemungkinan nanti bisa diakali lah dengan kita wait ke cm seandainya untuk IMEI nya tidak ada teman-teman oke kita akan tunggu mungkin saya akan ngopi dulu teman-teman atau saya percepat untuk video ini supaya durasinya tidak terlalu lama oke sudah jadi saya percepat teman-teman nah sekarang menjadi xiaomi redmi note 3 dengan kapasitas disana masih keterangannya 64GB teman-teman oke berarti kalau sudah seperti ini ketika di identifi IMMC sudah dipastikan primware nya sudah masuk teman-teman kita akan ulangi sekali lagi oke sudah kita akan pasang teman-teman nah teman-teman saya telah pasang disini mudah-mudahan joss teman-teman oke IC nya sudah saya pasang tuh hati-hati masih sangat panas ini wah tisu maku lama kalah tisu nah dipakai ulin budak gitu ayuh harari dong kita rakit kembali seperti semula mudah-mudahan hape ini bisa langsung menyala dengan tentu saja kita harapkan internalnya sekarang menjadi 64GB teman-teman sekaligus ini bereksperimen Astagfirullah nadi gugul udhukan ya Allah aduh on off kenapa ingin ya terhadap jeprut kita konsletkan nah Alhamdulillahirrahmanirrahim jadi on off nya di sini sudah loading teman-teman loading Android tadi barusan waduh kayaknya hape ini hidup nih oke kita akan lihat internal jadi tujuan kita akan melihat internal kalau hape sudah hidup seperti ini oke juga nih aduh kok nge-lag ya 64GB nge-lag ini oh ini nih kemungkinan lagi menyesuaikan kita akan cek teman-teman kecerahannya kita tambah supaya terlihat jelas di kamera dan benar saja teman-teman nih RAM 3GB kemudian internalnya 64GB waduh lega banget teman-teman nih jadi yang asalnya 16GB dan tidak murni seperti itu karena dipakaikan sistem jadi kemungkinan 8GB untuk kosongannya karena sebagian dipakai oleh partisi sistem teman-teman kita cek e-mail tidak dapat prolet e-mail teman-teman wah nah mungkin nanti kita adakan ada APR satu lagi kita akan rolet e-mail nya saya masih penasaran teman-teman iya iya atau kita coba pasangkan kartu nih saya namanya juga eksperimen tidak ada e-mail ngapain juga dipasang kartu tapi coba nanti kita akan buktikan teman-teman nih apakah kartu SIM dapat dideteksi atau tidak weh email tidak ada kok bisa baca kartu ya wah sungguh luar biasa ini tuh kalau sudah seperti ini biasanya kartu wah baterai nya iya teman-teman dasar baterai nya sudah oke saya percepat sajalah sambil kita colokkan chest tuh jadi indikator seperti itu kartu terbaca bass band ada tapi disini eh dan dia batu anjir aduh ada gemlung ya mbak itu tuh sudah seperti ini teman-teman jadi batunya cuci makanya saya bilang hancur lebur ini handphone aduh nah usahakan konektor chest nya jangan goyang supaya HP nya tidak mati saya akan tes sekali lagi lah oke kita tunggu kita akan tunggu kalau seperti ini apakah sinyalnya muncul padahal email sudah jelas tidak ada teman-teman tuh tapi base band woi sinyal ada teman-teman wah batu narada edan ya oke teman-teman yang penting eksperimen kita telah berhasil dan saatnya kita akan ganti baterai oke semoga konten kali ini bisa bermanfaat jangan lupa subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ander luar 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 luar